Ingin ku memiliki, tapi aku tak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari menjumpai Anda untuk kesempatan hari ini Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dokumen apa aja sih Yang harus Anda persiapkan dan Anda bawa dari rumah Jika Anda mau melakukan pembayaran kompaun Bayar kompaunnya bisa di mana aja Kalau lebih dari 1 tahun, itu kan harus ke Immigration Putrajaya Atau jika kurang dari 1 tahun, Anda bisa melakukan Proses kompaun ini di jabatan immigration yang wilayah Yang kecil-kecil di setiap negeri Dokumen yang Anda bawa itu sama aja Di jabatan immigration manapun Jika mau bayar kompaun, dokumennya dan fotokopinya Apa saja yang harus Anda persiapkan, itu sama Oke, yang harus Anda persiapkan dari rumah adalah Yang pertama nih, yang harus Anda fotokopi Adalah paspor yang masih berlaku atau SPLP Anda Nah, yang di fotokopi adalah halaman depannya Seperti ini ya, yang ada fotonya Ini Anda fotokopi satu lembar Tidak perlu berwarna, hitam putih juga boleh Kemudian, yang kedua adalah Job masuk terakhir ke Malaysia Oke, kemudian bagi yang pernah punya permit sebelumnya Anda fotokopi permit terakhir Anda di Malaysia Permit seperti ini Ini Anda fotokopi satu lembar Kemudian, dokumen keempat adalah STO atau Sistem Temu Janji Online-nya Harus Anda fotokopi STO-nya yang seperti ini Bukan yang dari email ya Karena kalau yang dari email Kadang-kadang petugas immigration-nya Minta yang ori seperti ini Jadi, bagaimana untuk mendapatkan STO yang ori seperti ini Anda masuk ke website-nya Kemudian, Anda ketik Search My Appointment Kemudian, masukkan nomor paspornya Atau nomor SPLP-nya Nah, di situ ada tulisannya Reprint Nah, Anda print yang seperti ini Ini Anda persiapkan satu lembar Kemudian, dokumen terakhir yang harus Anda print Adalah tiket pesawat Tiket pesawat seperti ini Nah, banyak yang bertanya Kak, tiket pesawat itu harus kita persiapkan Berapa lama sih dari pertama kali kita datang ke immigration? Oke, sebenarnya tiket pesawat ini Agak susah-susah gampang ya Untuk menghitungnya Karena, yang bisa memastikan kapan kompaun Anda selesai itu Hanya petugas immigration Tapi, biasanya yang kami persiapkan itu adalah 15 hari dari tanggal STO-nya Misalnya, tanggal STO-nya adalah Tanggal 1, bulan 2, 2023 Maka, tiket pesawatnya Anda persiapkan tanggal 16 Jadi, 15 hari setelah STO-nya Tanggal 16, bulan Februari, tahun 2023 Kadang-kadang, sebelum 15 hari juga Sebelum tiket pesawat itu Kompon kita sudah selesai Tapi, nggak apa-apa Ditunggu aja sampai dengan jadwal penerbangannya Karena, check out memo kita itu berlaku sampai dengan 30 hari ke depan Nah, ada juga petugas immigration yang tidak menerima 15 hari dari tanggal STO Ada yang minta 1 bulan dari jadwal STO Karena, biasanya ini diperuntukkan untuk Anda yang paspornya hilang Atau tidak punya paspor pertamanya Dan hanya membawa SPLP dan juga report polis Biasanya, petugasnya minta 30 hari sejak STO Nah, kalau misalnya tiket yang pertama itu tidak diterima Ya, terpaksa kita beli lagi Atau, kadang-kadang ada petugas immigration Yang setelah kita membawa tiket pesawat 15 hari Sejak kedatangan pertama kita di immigration Dia bilang, ini tiket awak tak cukup nih Awak kena buat yang lebih lama lagi Ya, mau nggak mau kita harus beli tiket baru Itu sudah resiko dan tidak bisa kita pertanyakan Dan tidak bisa Anda komplain Anda mau komplain sama immigration Pasti nggak berani kan? Anda mau debat juga pasti nggak berani kan? Jadi, sebaiknya diikuti saja Apa perintah dari petugas immigration-nya Karena, ketika pertama kali kita datang ke jabatan immigration Kan, kita menyerahkan dokumen ini semua Akan dicek tuh tiket pesawatnya Oh, ini tiket pesawatnya terlalu cepat nih Kamu harus beli lagi Yang baru Ya, mau nggak mau Anda harus beli lagi Jika Anda mengatakan Saya sudah nggak ada duit kak Mau beli tiket pesawatnya Anda katakan aja ke petugas immigration Cik, saya sudah nggak ada duit lagi Nggak beli tiket pesawat Dengar apa kata dia Jika dia menerima alasan Anda Ya, itu artinya nasib Anda baik Tapi, jika dia tidak mau menerima alasan Anda Jika tidak punya uang Tidak punya uang lebih untuk tiket baru Ya, mau bagaimana lagi? Peraturan adalah peraturan Nah, dokumen ini semua untuk yang sudah memiliki jadwal STO sendiri Kan banyak ya yang mengurus sendiri Buat STO sendiri Ini adalah dokumen-dokumen yang Anda persiapkan Lalu, susunannya seperti ini Yang pertama, paspor halaman depan Anda masukkan STO-nya Oke, STO ini yang paling depan Di belakangnya STO adalah Fotokopi paspornya Masukkan di belakang STO seperti ini Kemudian, di belakangnya fotokopi paspor kita Adalah COP COP terakhir masuk ke Malaysia Ini dimasukkan Jika punya permit Juga dimasukkan di belakang COP-nya Kalau punya permit Kalau nggak punya permit Nggak apa-apa COP terakhir aja Kemudian, di belakangnya COP itu Dimasukkan yang terakhir sekali Adalah tiket pesawat Nah, ini Kemudian, bagi yang paspornya hilang Anda kan harus buat report polis ya Report polis ini wajib Nah, report polis itu Anda fotokopi Dan dimasukkan di halaman Di belakang terakhir sekali ini Di belakang tiket Jadi, ini Anda rapihkan Dan Anda bawa ke Immigration Inilah dokumen-dokumennya Yang harus Anda persiapkan Oke, jadi demikian informasi untuk hari ini Mudah-mudahan hal ini Bisa membantu untuk Anda Yang akan mempersiapkan diri Anda Untuk pembayaran kompaun Kejabatan Immigration Saya Kaulan dari Undur Diri Kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Yeah